Intro Dipersembahkan oleh Bank BRI Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa apa kabar hari ini Semoga anda semua dan juga kita semua Selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan iman Islam oleh Allah SWT Amin Dan serang sekali saya diunakan pada hari ini Bisa kembali menjumpai anda Dalam Tafsir Al-Misbah Dan seperti biasa Hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Pak Kurai Syihab Yang mana untuk Quran surat hari ini adalah Surat Maryam yang akan dimulai dari Ayat ke-42 Kita sapa dulu Pak Kurai Pak Kurai, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya hari ini kembali bisa seragam dengan Pak Kurais Walaupun warnanya kita Pak Kurais abu-abu tua Saya kembalikan muda dan tua Tapi jangan seragam hanya pada bajunya Amin Harus seragam pada Pemikirannya Insya Allah Saya merangkak untuk selalu belajar dari uraina Pak Kurais Alhamdulillah Dan hari ini Dan hari ini saya membawa teman saya Ini biasanya teman duet Kalau sama saya Di apa dimanapun gitu Kalau nyanyi dengan Nina Tamam Itu sangat nyaman Pak Kurais Nina Tamam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat hari ini Alhamdulillah Senang bisa ketemu Pak Kurais Aduh saya tuh gak pernah starstruck ya Sekalinya Maksudnya gimana tuh Kalau ketemu Bintang silam Langsung suka Oh gitu Kenapa Pak Kurais Aduh bingung Kenapa Kenapa Karena selalu nonton Tafsir Al-Misbah gitu kan Jadi langsung Oh gitu kan Berdua sama suami Itu pasti gitu kan Terus begitu diajakin Oh gitu buat nyanyi Enggak Buat ngobrol sama Pak Kurais Hah oke Dan hari ini ada kesempatan Untuk ngobrol sama Pak Kurais Dan nanti kalau Mau bertanya-tanya Sok mangga silahkan Pasti Sekarang kita dengarkan dulu Uraina Pak Kurais Bismillahirrahmanirrahim Kita akan mulai Berbicara Menyangkut ayat-ayat Surat Mariam Ayat 41 Ya 42 41-42 Baik Intinya Ayat-ayat yang lalu Kita telah jelaskan Berbicara tentang Mariam Al-Islam Tentang Nabi Isa Kali ini Berbicara tentang Nabi Ibrahim Ayat 41 itu Dimulai Seberanya Uraikanlah Apa yang termaktub Dalam Al-Quran Tentang Nabi Ibrahim Sesungguhnya Dia itu Adalah seorang Tokoh Siddiq Siddiq itu Artinya Orang Yang ucapan Dan perbuatannya Selalu benar Siddiq Ada orang Yang perbuatannya Benar Ucapannya Tak benar Dia ini Ucapan Dan perbuatannya Selalu benar Dan dia Adalah seorang Nabi Uraikanlah Tentang Nabi Ibrahim Ini Menyangkut Kisahnya Dengan orang tuanya Nabi Ibrahim Punya ayah Itu pasti Tetapi Yang dibicara Ayat ini Berkata Renungkanlah Ketika Nabi Ibrahim Berkata Pada ayah Disini Ulama Beda pendapat Apakah itu Ayah kandung Ataukah itu Pamannya Yang dinamai Dinamai Disini Ayah Kenapa Berbeda pendapat Karena Ayah Yang dibicarakan Disini Penyembah Berhala Pembuat Patung Patung Sedangkan Nabi Muhammad Bersabda Saya Dan Leluhurku Tidak ada Yang menyembah Berhala Jadi Padahal Leluhur beliau Itu kan Nabi Ibrahim Kalau kita berkata Ayahnya Penyembah Berhala Keliru dong Jadi Itu sebabnya Ulama Lantas berkata Yang dimaksud Dengan ayahnya Disini Adalah Pamannya Kalau kita Mau netral Orang tuanya Siapapun Dia berkata Pada orang tuanya Ya Abadi Abadi Itu Panggilan Mesrah Kepada Ayah Kalau Panggilan Biasa-biasa Abi Ayahku Abi Saya Anak-anak saya Panggil saya Abi Walaupun Gak sedia Tambah Depannya Abi Sayang Disini Ya Abadi Wahai Ayahku Tersayang Mengapa Engkau Menyembah Sesuatu Yang tidak Mendengar Dan tidak Melihat Dan tidak Juga dapat Memenuhi Kebutuhanmu Apapun Kebutuhanmu Maksudnya Mengapa Menyembah Berhala Sekaligus Memberi Isyarat Bahwa Yang disembah Itu Harus Yang bisa Mendengar Sehingga Kalau Anda Meminta Dia dengar Yang bisa Melihat Sehingga Kalau Anda Dalam kebutuhan Dia bisa Bantu Anda Tuhan Harus Berikan Tuhan Tidak Boleh Yang disembah Itu Lebih rendah Kedudukannya Dari yang Menyembah Selalu Harus Ini Dia berkata Wahai Ayahku Mengapa Engkau Menyembah Sesuatu Yang tidak Mendengar Dan tidak Melihat Dan tidak Bisa Memenuhi Kebutuhanmu Sedikitpun Mengapa Itu Dia tidak Dia tidak Tidak Mengecam Secara kasar Dia bertanya Mengapa Itu Berhenti Sejenak Salah Satu Cara Sopan Dalam Membantah Adalah Jangan Langsung Bantah Eh kamu Salah Ajukanlah Satu Pertanyaan Yang Dalam Pernyataan Itu Terkandung Bantahan Oh itu Begitu Ya Saya Fikir Begini Nah itu Sepasat Lebih halus Jangan Tau Kamu Salah Bukan Begitu Ini Mestinya Begini Tanyakan Bagaimana Kalau Begini Saya Ada Kenal Seorang Tokoh Nasional Bapak Atom Indonesia Saya Sering Rapat Dengan Beliau Bukan Dalam Bidang Atom Itu Kalau Membantah Selalu Bertanya Bagaimana Begini Bagaimana Kita Sadar Oh ini Salah Kita Itu Sopan Satu Ya Abati Wahai Ayahku Sayang Ini Kajaan Minal Minal Malam Ya Tika Telah Datang Kepadaku Ilmu Yang Tidak Datang Padamu Kita Berhenti Lagi Ilmu Itu Ada Dua Macam Ada Yang Anda Usahakan Ada Yang Tidak Anda Usahakan Saya Pernah Beri Contoh Anda Bisa Bertanya Pada Saya Pak Kures Anaknya Berapa Itu Usaha Anda Bertanya Anda Tau Anak Saya Berapa Saya Beritahu Sekarang Anak Saya Lima Ini Pengetahuan Anda Ini Anda Yang Usahakan Atau Saya Yang Beritahu Saya Beritahu Ada Tuntunan Allah Yang Dia Yang Menyampaikannya Pada Kita Kita Tidak Tahu Nabi Ibrahim Ingin Berkata Telah Datang Kepadaku Pengetahuan Bukan Saya Yang Usahakan Pengetahuan Ini Dari Allah Jadi Seakan Akan Dia Mau Berkata Wahai Ayahku Saya Ini Dapat Wahyu Dari Yang Mengetahui Ini Bukan Usaha Saya Maka Ikutilah Aku Miscaya Engkau Akan Kuberi Petunjuk Berdasar Pengetahuan Yang Kuterima Itu Menuju Jalan Debar Yang Lurus Mempersekutukan Tuhan Jangan Tadi Tetapi Dalam Saat Yang Sama Berbuat Baiklah Kepadanya Selama Dia Hidupi Kembali Lagi kita Mendengarkan Kajian Dari Pak Kura Siap Silahkan Pak Kura Selanjut Selanjutnya Nabi Ibrahim Menyampaikan Pada Ayatnya Ya Abadi Diulang Ayahku Sayang Ayahku Sayang Jangan Engkau Patuh Kepada Saya Setan Yang Menyuruh Kamu Membuat Berhala Berhala Itu Setan Yang Penyembahan Berhala Itu Adalah Tuntutan Tuntunan Setan Ya Abadi Janganlah Kamu Taat Kepada Setan Sesungguhnya Setan Itu Sangat Jahat Mau Lihat Jahatnya Bagaimana Dia Mendurhakai Tuhan Yang Maha Pengasih Limpahan Kasih Diberikan Kepada Setan Tapi Dia Durhakai Baik Tidak Rambut Ya Inna Syaitan Kanali Rahman Sesungguhnya Setan Itu Sejak Semula Hingga Kini Mendurhakai Rahman Kalau Anda Mendurhakai Orang Yang Tidak Pernah Memberi Sesuatu Pada Anda Itu Tidak Semur Orang Yang Mendurhakai Bila Anda Mendurhakai Orang Yang Baik Pada Adanya Jika Anda Mendurhakai Saya Tidak Seburuk Anda Mendurhakai Ayah Ibu Anda Nah Ini Setan Itu Buruk Sekali Karena Dia Mendurhakai Ar-Rahman Pelimpah Kasih Kepada Anda Itu Yang dimaksud Ayahku Sayang Saya Takut Jangan Sampai Siksa Dari Ar-Rahman Menimpamu Sehingga Engkau Menjadi Teman Setan Di Neraka Kita Lihat Lagi Yang Pertama Dia Tidak Pastikan Bahwa Dia Pastikan Nasib Orang Kafir Kita Tidak Boleh Pastikan Pasti Masuk Neraka Karena Yang Menentukan Itu Tuhan Beginilah Nabi Ibrahim Saya Takut Dia Ingin Berkata Ayahku Aku Sayang Tuhan Jangan Sampai Kamu Terkena Itu Baru Dia Isyaratkan Bahwa Siksa Itu Datang Dari Ar-Rahman Dalam Itu Sebenarnya Tuhan Sudah Menjadi Sangat Marah Sehingga Dia Yang Maha Pengasih Itu Marah Terpaksa Menjatuhkan Siksa Iya Kan Oke Semua Kebaikan Datang Dari Tuhan Kalau Siksa Bukan Penyebabnya Tuhan Tetapi Penyebabnya Adalah Makhluk Yang Durtakan Ayahnya Terus Berkata Kamu Tidak Suka Tuhan Tuhan Saya Apa Kamu Tidak Suka Ibrahim Kalau Kamu Tidak Berhenti Memberitahu Saya Menasehati Saya Sudah Emosional Bapaknya Saya Pasti Lempah Kamu Dengan Batu Atau Tinggalkan Tinggalkan Aja rumah Lama-lama Tidak 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 Emosi Apa Kata Nabi Ibrahim Diusir Dari rumah Selamat Sejahtera Untuk Ayahku Kita Berpisah Salam Itu Diucapkan Waktu Orang Mau Berpisah Karena Itu Dalam Al-Quran Yang Dikatakan Orang-orang Bertakwa Itu Kalau Disapa Oleh Orang Jahil Dia Berkata Salam Saya Cari Keselamatan Saya Tidak Mau Kita Bertengkar Terus Biarlah Saya Pergi Jadi Nabi Ibrahim Begitu Sudah Nasehat Sudah Ini Diusir Oke lah Ayah Kita Sa'astagfirullah Karabi Kita Berpisah Tapi Saya Setahap Sayang Padamu Sehingga Saya Akan Berdoa Kepada Tuhan Supaya Engkau Diampuni Sesungguhnya Tuhanku Itu Sangat Baik Kepadaku Apa Yang Ku Minta Diberinya Berbeda Dengan Tuhan Yang Engkau Sembah Pernah Kamu Berdoa Minta Sesuatu Dia Kabulkan Berhala Bisa Kabulkan Tidak Kalau Tuhanku Sangat Baik Dengan Saya Apa Yang Ku Minta Diberinya Dan Saya Akan Menyendiri Meninggalkan Engkau Dan Kaummu Yang Menyembah Berhala Serta Apa Yang Kamu Sembah Itu Dan Saya Akan Berdoa Kepada Tuhan Mudah Mudahan Dengan Berdoa Kepada Tuhan Itu Mudah Mudah Kamu Masuk Islam Mudah Mudah Kamu Merta Kepada Tuhan Dia Nabi Ibrahim Doakan Ayatnya Dan Aku Mengharap Mudah-mudahan Doaku Itu Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ketika Nabi Ibrahim Sudah Pergi Menyendiri Sudah Pergi Ini Allah Menganugerahkan Kepadanya Anak Cucu Ishaq Dan Jakob Dan Keduanya Itu Merupakan Nabi Dan Kami Jadikan Juga Anugerahkan Juga Kepada Nabi Ibrahim Itu Rahmat Kami Dan Kami Jadikan Dia Buat Tutur Yang Baik Kami Beri Dia Nama Baik Nabi Ibrahim Dihormati Dihormati Oleh Semua Agama Pak Tapi Kalau Kain Itu Enggak Jadi Durhaka Ini kan Kalau Berbicara Konteks Dengan Kekinian Misalnya Kita Sebagai Anak Orang tua Kita Berbeda Keyakinan Kalau Kita Mau Oke Silahkan Sendiri Tapi Nanti Akhirnya Kita Enggak Jadi Durhaka Kepada Orang tua Tidak Karena Itu Kita Sendiri Sendiri Tetapi Kita Tetap Harus Berbuat Baik Berbakti Kepadanya Kita Hanya Dilarang Itu Ada Dalam Al-Quran Dikatakan Kalau Dia Memaksa Kamu Atau Salah Seorang Dari Kedua Orang Memaksa Kamu Untuk Mempersekutukan Tuhan Jangan Taati Itu Tetapi Dalam Saat Yang Sama Berbuat Baik Kepadanya Selama Dia Hidup Berarti Boleh Didoain Terus Kita Boleh Mendoakan Dia Yang Masih Hidup Ya Ya Allah Mudah-mudahan Orang tua Saya Masuk Islam Mudah-mudahan Orang tua Selamat Mudah-mudahan Dia Ampuni Allah Memang Kalau Dia Sudah Meninggal Dalam Keadaan Bukan Islam Kita Sudah Ada Fonis Dari Tuhan Yang Diberikan Pada Kita Dan Dalam Kitab Undang-undang Katakan Itu Bahwa Itu Hak Tuhan Jadi Kalau Mau Doakan Yang Sudah Meninggal Katakan Begini Ya Allah Orang Tuhaku Sudah Meninggal Kalau Kamu Maafkan Itu Wajar Karena Kamu Maaf Pemaaf Kalau Kamu Jatuhi Hukuman Itu Juga Wajar Karena Memang Menurut Kamu Dia Bersalah Apakah Boleh Seorang Makin Seru Pada Hari Ini Kita Masih Kembali Tetap Dalam Tafsir Amisma Apakah Boleh Seorang Anak Muslim Membelikan Minuman Kelas Buat Ayah Sebagai Bakti Kepada Kembali Lagi Tafsir Amisma Kita Sudah Masuki Segmen Yang Seperti Biasa Pak Kurais Dan Juga Nina Kita Menerima Pertanyaan Dari Pemirsa Dari Di luar Sana Kita Dengarkan Pertanyaan Saya Imam Saya ingin Bertanya Kepada Pak Kurais Jika Orang Tua Kita Tidak Terlalu Taat Pada Agama Dan Sering Meninggalkan Sholat Dan Sudah Sering Diingatkan Apakah Kami Sebagai Anak Bisa Durhaka Jika Mengingatkan Dengan Cara Yang Sedikit Keras Terima Kasih Mohon Jawabannya Wassalamualaikum Wabarakatuh Begini Perlu Terus Diingatkan Tetapi Tidak Harus Dengan Cara Yang Keras Nabi Musa Disuruh Mengingatkan Fir'aun Tapi Dipesan Ucapkanlah Kata-kata Yang Lemah Lembut Jadi Itu Bukan Ayahnya Terhadap Ayah Kita Tetap Selalu Hormat Harus Hormat Kita Berkewajiban Menyampaikan Kebenaran Menurut Versi Kita Mari Kita Diskusi Mari Kita Ingatkan Kalau Dia Mengakuinya Ayahnya Kebetulan Muslim Ya kan Dia Mengakuinya Bahwa Itu Wajib Kita Harus Ingatkan Tetap Bahwa Itu Kewajiban Yang Harus Dilaksanakan Tetapi Tidak Perlu Kasar Mengancam Memaki Dan Sebagainya Mengancam Memaki Dan Sebagainya Tidak Dibenarkan Sedang Bahkan Kalaupun Mereka Itu Mushrik Kita Tetap Harus Hormat Padanya Dalam Menyampaikan Seperti Cara Nabi Ibrahim Dia Tidak Maki Bapaknya Dia Tidak Apalagi Melakukan Hal-hal Yang Ini Bahkan Dia Tonjolkan Bahwa Kendati Berbeda Agama Dia Tetap Sayang Pada Ayahnya Ya 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 Abadi Itu Tadi Oke Baik Ada yang mau ditanyakan lagi Ada pak Langsung Wah Gini Kan Sebagai Seorang Anak Selayatnya Kita Berbakti Pada orang tua Tadi kan Pak Koraus Bilang Itu Tetapi Saat Orang tua Harus Pergi Bersembahyang Gitu kan Gak ada yang ngantar Misalnya pak Bersembahyang Maksudnya Dengan 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 Beda Beda Keyakinan Misalnya Orang tua Dengan Kita Beda Keyakinan Gak ada Mengantar Gak tega Kita Sebagai Anak Untuk Membiarkan Kita Punya Mobil Kenapa Gak Diantar Gitu Itu kan Agak Dilematis Ya pak Saya Kira Tidak Harus Kita Saya Ingin Balik Saya Ingin Balik Karena Saya Menemukan Penjelasannya Disini Anggaplah Seorang Lelaki Menikah Dengan Non muslim Ya Dia akan Pergi ke Gereja Suami Boleh Mengantar Istrinya Ke Gereja Ayah Yang Berbeda Agama Pun Suami Aja Yang Istri Belum Tentu Bisa Memberikan Bakti Sebesar Bakti Ayah Dan Ibunya Perkenal Saya Kira Bisa Boleh Aja Sebagai Salah Satu Bentuk Penghormatan Kepadanya Bahkan Saya Melangkah Lebih Jauh Lagi Itu Ada Seorang Pakar Hukum Dan Pakar Tafsir Berkata Begini Seandainya Ada Seorang Ayah Peminum Minum Dan Agamanya Membolehkan Dia Minum Apakah Boleh Seorang Anak Muslim Membelikan Minuman Keras Buat Ayah Sebagai Bakti Kepadanya Menurut Dia Boleh Karena Itu Urusan Beragama Antara Dia Dengan Tuhan Anak Anak Tidak Bisa Memaksa Dia Untuk Ini Tetapi Bakti Kepada Orang Tua Harus Terus Diberi Disitulah Antara Lain Perwujudan Dari Bagimu Agamamu Dan Bagimu Agamamu Kalau Itu Seperti Yang Barusan Uraikan Misalnya Walaupun Dalam Keyakinan Orang Ayahnya Misalnya Memang Dia Diperbolehkan Untuk Minum Misalnya Kemudian Sang Anak Disuruh Sama Ayahnya Untuk Membelikan Minuman Yang Sebetulnya Menurut Keyakinan Kita Dan Itu Haram Apakah Itu Akan Tidak Menjadi Apa Ya Seolah-olah Seperti Secara Logikanya Seperti Kita Semakin Mendorong Atau Semakin Menunjang Ayah Kita Ke Arah Yang Lebih Itu Sebabnya Imam Berpendapat Bikian Itu Saya Sebutkan Itu Sebabnya Dia Katakan Tidak Itu Dalam Konteks Bakti Karena Itu Syaratnya Kita Tambahkan Syaratnya Bahwa Sebenarnya Hati Kecil Anak Tidak Menyetujui Sama Halnya Dengan Suami Yang Mengantar Istrinya Ini Hati Kecilnya Tidak Menyetujui Tapi Dia Tidak Bisa Taksa Ya Saya Kira Begitu Hati Kecil Tetap Tidak Menyetujui Tapi Inilah Itu Bahkan Di Dalam Al-Quran Wa sahib Huma Fid Dunya Ma'rufah Seakan Akan Allah Menyatakan Berbaktilah Kepadanya Selama Hidup Di Dunia Dan Hidup Di Dunia Itu Sementara Ya Kalau Ayah Sudah Usia Sekian Berapa Lama Lagi Kita Cuma Bisa Nyenengin Orang Tua Aja Itu Pendapat Sementara Ada Hal Lain Lagi Saya Ingin Tambahkan Agama Tidak Mengajarkan Kita Membenci Sosok Tapi Mengajarkan Kita Membenci Perbuatan Oke Ya Saya benci Dia Bukan Ini Saya benci Perbuatannya Sehingga Begitu Dia berhenti Dari Perbuatannya Saya Menerima Begitu Seorang E E Bertobat Dari Kesalahannya Saya Rangkul Dia Sebagai Manusia Ya Ya kan Ya Baik Pemirsa Nanti Kita Masih Kembali Ngobrol Lagi Dengan Nina Juga Dan Juga Pemirsa Jangan Mana-mana Kami Masih Kembali Tetap Dalam Tafsir Al-Yas Beragama Itu Ketulusan Bukan Paksa Kita Kita Kembali Lagi Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Kita Masih Ngobrol Dengan Nina Tamam Dan Pak Kurais Untuk Kajiannya Tapi Kayaknya Sekarang Sudah Waktunya Untuk Kita Semakin Banyak Bertanya Misalnya Gini Pak Sedua Orang Menikah Secara Islam Lalu Suaminya Bukan Istrinya Suaminya Hanya Hanya Untuk Oke Karena Keluarga Istrinya Menikah Secara Islam Lalu Dia Kembali Kepada Keyakinannya Sendiri Yaitu Nasrani Apakah Bisa Gimana Maksudnya Dia Menikah Secara Islam Berarti Dia Sudah Menyebutkan Kalimat Cahadat Terus Tapi Dia Kembali Kepada Kegereja Itu Jadi Bingung Pak Tidak Usah Bingung Dia Berarti Tidak Lagi Mengucapkan Dua Kalimat Cahadat Berarti Dia Bukan Lagi Muslim Dia Bukan Lagi Seorang Muslim Dalam Agama Islam Seorang Yang Menikah Itu Sebaiknya Seagama Oke Kalau Tidak Seagama Maka Lelaki Muslim Boleh Menikahi Nasrani Dan Yahudi Oke Boleh Panita Nasrani Dan Yahudi Dulu Karena Ketika Itu Dominasi Lelaki Terhadap Perempuan Cukup Keras Ya Sehingga Dikuatirkan Jangan Sampai Lelaki Non Muslim Ini Memaksa Istrinya Untuk Memeluk Agama Yang Berbeda Dengan Islam Oke Saya Mesti Melangkah Lagi Ulama Ulama Sekarang Berkata Bisa Jadi Sekarang Ini Dominasi Perempuan Lebih Besar Dari Lelaki Banyak Lelaki Takut Istri Sekarang Jadi Mereka Melarang Secara Keseluruhan Demi Kepentingan Paling Tidak Anak Anaknya Supaya Tidak Bingung Anaknya Mau Dididik Pakai Apa Jadi Sekarang Banyak Ulama Yang Menutup Masih Banyak Lelaki Muslim Jangan Pernah Menduga Bahwa Siapa Yang Anda Cintai Itu Hanya Itu Yang Bisa Anda Cintai Jangan Juga Menduga Kekasih Anda Saja Yang Sekarang Bisa Melimpahkan Kasih Pada Anda Penduduk Dunia Ini Milyaran Masih Mungkin Itu Kan Jadi Lebih Baik Seorang Berpasangan Itu Semakin Banyak Persamaannya Semakin Baik Kalau Budayanya Sama Semakin Baik Agamanya Sama Semakin Baik Tingkat Pendidikannya Semakin Baik Itu Ketetapan Agama Karena Repot Repot Apalagi Waktu Sudah Punya Anak Repot Repot Banget Pak Repot Banget 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 Kita Hindari Kerepotan Ini Sejak Semula Oke Kalau Yang Terjadi Sekarang Seperti Ini Pak Misalnya Kalau Tadi Kan Bapak Sampaikan Bahwa Kalau Laki Laki Muslim Boleh Menikahi Wanita Yang Muslim Nasrani Tapi Kalau Terjadi Kejadian Terbalik Laki Laki Muslim Menjadi Mempunyai Istri Yang Muslim Muslimah Kemudian Punya Keturunan Dan Terus Sebetulnya Sampai Akhir Ayat Mereka Baru Terpisah Itu Bagaimana Hukum Kita Serahkan Sama Tuhan Serahkan Sama Tuhan Karena Kalau Dari Segi Hukum Tidak Sah Itu Dari Segi Hukum Dari Pandangan Ulama Boleh Jadi Ada Yang Nyelene Ada Saja Kan Nyelene Kalau Itu Boleh Ajak Sama Sama Manusia Kalau Saya Tidak Berani Nyelene Saya Tetap Berpegang Pada Ayat Bagaimana Kejadian Nanti Terserah Tuhan Pengampunan Prioritas Hak Prerogatif Tuhan Sorga Dan Teraskah Hak Prioritas Tuhan Begiripun Terjadi Kepada Para Putra Putrinya Begitu Begitu Beragama Itu Ketulusan Bukan Paksaan Oke Walaupun Awalnya Dipaksa Juga Bisa Sampai Akhirnya Oh Iya Gitu Ya Pak Saya Gini Saya Terima Tante Dan Om Tante Muslim Om Nasrani Ketika Menikah Secara Islam Tantanya Selalu Ngomong Selalu Bicara Papa Saya Nggak Mau Nanti Kita Kalau Sudah Sudah Meninggal Nggak Ketemu Di Surga Atau Bicara 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 Harus Harus Bayang Harus Salat Akhirnya Beneran Betulan Islam Tadi Pak Kores Berang Istri Iketan Suami Teguk Istri Dari Terancam Awalnya Sampai Lama Oh Iya Dan Akhirnya Paman Saya Ini Mau Mempelajari Secara Mendalam Kesadaran Sendiri Meninggal Secara Islam Itu Berarti Yang Namanya Diberikan Hidayah Dia Menyadari Bahwa Apa Yang Disampaikan Oli Istri Itu Benar Sehingga Dengan Tulus Bukan Karena Takut Walaupun Pada Mulanya Karena Takut Ada Satu Orang Dizaman Nabi Bertemu Dengan Orang Yang Mengucapkan Assalamualaikum Sahabat Nabi Ini Berkata Ini Dia Takut Dia Ini Pura-pura Ucapkan Salam Dia Bunuh Setelah Itu Nabi Marah Apa Kamu Pernah Bedah Hatinya Sehingga Kamu Tahu Bahwa Dia Ini Turun Ayat Kadalika Kuntum Minqab Begitu Juga Kamu Dulu Dulu Ada Diantara Kamu Yang Pura-pura Masuk Islam Karena Takut Tapi Allah Memberi Hidayat Sekasusnya Mirip Dengan Ini Ya Betul Baik Bapak Kita Tahan Dulu Seminar Dan Kita Masih Kembali Tetap Pemirsa Jangan Mana Tetap Dalam Taksir Al-Misma Ada Orang Non-Muslim Berkata Saya Doakan Anda Supaya Selamat Mau Terima Kita Sudah Masuk Di Segmen Terakhir Di Taksir Al-Misma Dan Kita Sekarang Masih Memberikan Kesempatan Untuk Demina Untuk Tanya Lagi Oke Pak Seneng Kembali Kepada Keluarga Saya Di 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 Tapi Keluarga Keluarga Besarnya Dia Itu Tetap Ingin Menyembah Yangi Beliau Dengan Cara Nasrani Walaupun Sudah Ada Solat Gitu Kan Dia Sudah Dikubur Sudah Malamnya Tetap Ada Sembah Yangan Secara Nasrani Gitu Pak Itu Istri Waktu Itu Tante Saya Bilang Yaudah Yang Penting Secara Muslim Sudah Di Sudah Di Solat Sudah Di Kafan Sudah Lebih dari Tiga kali Waktu Solat Dikuburin Sudah 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 Dibalsam Atau Dibiarkan Terlalu Lama Terus Demi Menghormati Keluarga Suaminya Akhirnya Diizinkan Untuk Nyanyi Itu Itu Gimana Pak Saya Kira Tidak Apa Yang Meninggal Sudah Selesai Tugasnya Yaitu Dia Meninggal Dalam Keadaan Islam Yang Keluarga Muslim Sudah Selesai Tugasnya Mengkafani Mensalati Dan Menguburkan Kalau ada orang lain Yang punya keyakinan lain Mau mendoakan Silahkan Saja Kita Jangan Persulit Kita Ingin Tetap Menjaga Hubungan Akrab Antara keluarga Walaupun Berbeda agama Kalau Yang Bersangkutan Merasa Bahwa Ini Karena Itu Karena Itu Juga Seandainya Seandainya Ada Orang Non-Muslim Berkata Saya Doakan Anda Supaya Selamat Mau Terima Tak Mau Iya Kan Didoain Selamat Pak Didoain Selamat Itu Kepercayaan Dia Silahkan Kita Ini Orang Itu Hidup Harus Menjaga Hubungan Baik Itu Yang Saya Katakan Mengucapkan Selamat Natal Itu Bahasa Hidup Penghormatan Itu Perlu Ada Kalau Dia Berkeras Saya Mau Ini Nabi Pun Pernah Mengizinkan Mengizinkan Orang Nasrani Salat Di Masjidnya Di Masjid Nabawi Itu Kepercayaan Dia Pada Awal Islam Dimolehkan Jadi Persoal Tuntunan Agama Menyangkut Hubungan Antara Agama Itu Sangat Harmonis Karena Keyakinan Bahwa Agama Itu Bersibat Pribadi Ya kan Orang Mau percaya Silahkan Dia yang Tanggung Dosanya Kalau itu Dosa Saya kira Begitu ya Ada lagi Pak Gini Saya pernah Saya jadi Ingat Ada Sahabat Saya Jadi Seorang Bapak Status Ini Seorang Ayah Dia Di keluarganya Dia Mu'alaf Sendirian Keluarga Yang lain Adalah Nasrani Kemudian Dia mempunyai Istri Dan juga Peturunan Putri Putranya Non Muslim Juga Nasrani Juga Kemudian Si ayah Ini Meninggal Meninggal Dalam Kondisi Ya sudah Muslim Sendirian Kan Pak Saya melihatnya Pada saat Lagi kita Melayat Saya Begitu bertanya Pada orang-orang Di sekitarnya Istri Dan anak-anaknya Non-Muslim Keluarganya Kakaknya Mbaknya Non-Muslim Juga Jadi Pada saat itu Yang ada Kita Saya Menangis Sendiri Ya Allah Kesian amat Ini Sahabat saya Ini Dia Sebentar Kalau dalam Muslim Dalam Islam Ayah Akan didoakan Oleh para putra Putrinya Yang soleh Dan soleh Untuk langsung Di alam sana Itu Gimana Anda Tidak Mersetui Itu Dalam hati Tugas Anda Sudah Selesai Dia Udah Meninggal Dengan Baik Secara Muslim Kita Harapkan Dia Mendapat Rahmat Allah Ada Orang-orang Yang Menganggap Dia Masih Kristen Silah Kenapa Mau repot Meninggal Kelar Selesai Meninggal Sudah Didoakan Sudah Disolati Sudah Dikuburi Sudah Selesai Tugas Saya Ya kan Hari yang lain Mau ini Saya tidak Melihat itu Bisa Menjadi Faktor Rusaknya Hubungan Antar keluarga Karena itu Kepercayaan Ya kan Saya kira Banyak yang Menyembunyikan Islamnya Karena keluarganya Silahkan Aja Dengan Tuhan Berarti Memang Pada Saat Sudah Menjadi Seorang Muslim Ya Tugas Kita Adalah Memang Secara Pribadi Harus Mempersiapkan Diri Sendiri Untuk Bekah Hari Kemudian Tidak Bisa Mengandalkan Orang Lain Baik Baik Pak Mungkin Sudah Waktunya Untuk Membacakan Kesimpulan Untuk Hari Ini Baik Mari Ayat 41 Baik Yang Pertama Ayat-ayat Kita Ini Menggaris Bawahi Kewajiban Menghormati Orang Tua Kendati Tidak Seiman Dengan Anak Yang Kedua Siapapun Yang Tidak Mengetahui Harus Mengikuti Siapa Yang Mengetahui Bapak Harus Ikut Anaknya Yang Lebih Tau Dari Dia Walaupun Yang Tidak Tau Itu Seorang Yang Harus Dihormati Kita Harus Hormat Pada Ayat Tetapi Kalau Dia Tidak Tau Kita Beritau Menyembah Selain Allah Yang Maha Esra Adalah Dampak Dari Mengikuti Setan Dan Dapat Dinilai Sama Dengan Menyembah Setan Mengikuti Setan Sama Dini Ya kan Oke Pernyataan Nabi Ibrahim Tentang Rasa Takut Akibat Jatuhnya Siksa Bukan Memastikan Jatuhnya Kamu Pasti Masuk Meraka Ada Itu Pasti Kamu Pasti Disiksa Tuhan Tidak ada Dia Saya Takut Jangan Sampai Kamu Disiksa Ya kan Itu Pengajarannya Menentukan Bahwa Seseorang Tidak Wajar Mendapat Rahmat Allah Terarang Jadi Tidak Wajar Memastikan Jatuhnya Siksa Terhadap Siapapun Karena Rahmat Dan Siksa Adalah Hak Prerogatif Allah Setiap Orang Berkewajiban Mengingatkan Siapapun Lebih Lebih Keluarga Yang Berada Dalam Lingkungannya Walau Yang Bersangkutan Adalah Orang Tua Tetapi Peringatan Itu Harus Disampaikan Dengan Hormat Dan Santu Selanjutnya Meninggalkan Arena Kemungkaran Yang Dapat Menjurumuskan Adalah Jalan Terakhir Bila Nasehat Terhadap Pelaku Peluku Kemungkaran Tidak Mempan Lagi Jadi Nasehati Dulu Tidak Mempan Bisa Mempengaruhi Seorang Penganjur Kewajiban Hendaknya Tidak Terpancing Emosinya Dengan Oblah Orang Yang Jahit Nabi Ibrahim Tadi Nabi Ibrahim Adalah Tokoh Istimewa Yang Dihormati Oleh Semua Pemuduk Agama Beliau Memperoleh Anugerah Allah Mencakup Anugerah Dunyawi Dan Ukrawi Antara Lain Kenabian Dan Nama Baik Yang Harum Nabi Ibrahim Sudah Sudah Memberikan Kesimpulan Untuk Hari Ini Dan Terima Kasih Kalau Masih ada Pertanyaan Lagi Abis Ini Kita Tanyakan Langsung Baiklah Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Dan Tafsir Amisba Insya Allah Kita Kan Masih Ketemu Esok Hari Wabillahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hchos Hnicos Hchos Haho Hchos Hchos H constraints Hchos Hchos H 추 Hchos Terima kasih telah menonton!